Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Bapak ibu semuanya yang sedang menonton video ini Semoga bapak dan ibu yang menonton video ini diberikan kesehatan Nah seperti pada judul video ini Saya akan membahas salah satu Variatas rumput Unggulan yang merupakan koleksi kami Jadi di belakang saya ini Adalah rumput pakcong Nah Rumput pakcong ini Yang di belakang saya khususnya Ini ditanam di lahan yang tidak terlalu besar Ini tadinya ada fondasi bangunan Tapi ternyata tidak jadi dibangun nih Nah ini daripada nganggur Yaudah saya tanamin rumput pakcong ini Jarak tanamnya 70 cm Per antar rumpunnya Alhamdulillah sih hasilnya cukup baik Karena memang Kami rawat juga Dan tanah ini karena mungkin belum ditanami Jadi secara unsur haranya itu masih sangat kaya Jadi pertumbuhannya sangat baik Nah kalau untuk sejarahnya sendiri itu sebenarnya ada beberapa versi ya Tapi yang saya tahu dari salah satu teman saya yang merupakan peternak juga Yang beliau ini merupakan salah satu yang awal-awal mengembangkan rumput pakcong Yang mana saat itu satu stacknya itu masih sangat mahal Yaitu beliau cerita waktu itu beli di harga 2.500 Jadi awalnya itu memang tidak masuk secara resmi gitu Kalau untuk rumput pakcong Jadi ada pengusaha Indonesia atau peternak Indonesia yang ke Thailand Dan diperkenalkan salah satu jenis rumput yang unggulan ini yaitu rumput pakcong Kemudian akhirnya dibawa beberapa puluh stack itu melalui kopernya ke Indonesia Dan ya sampai sekarang ini akhirnya banyak Karena kan seperti kita tahu ya kalau rumput itu dia pertumbuhannya sangat banyak dan sangat mudah untuk dibudidaya Nah rumput pakcong ini salah satu favorit ya bagi para peternak di Indonesia Kenapa? Karena dia punya karakteristik yang unggul Yaitu pertama sangat lunak Batangnya ini lunak ya Batangnya ini lunak saya sudah membandingkan dengan beberapa jenis rumput lainnya Salah satunya juga BB Biogen ini kalau secara lunak sih lebih lunak Tapi kalau untuk bulunya itu lebih halus atau lebih tipis BB Biogen Jadi ini masih agak sedikit banyak walaupun ya halus juga Tapi lebih banyak kalau bulunya di permukaan daunnya seperti ini Nah rumput pakcong ini dia juga sangat mudah untuk tumbuh dan produktivitasnya sangat tinggi Walaupun kalau kami bandingkan ya itu masih lebih tinggi sedikit biovitas dan biogras Tapi ini sudah sangat baik gitu untuk pertumbuhannya Dan kalau ciri-ciri lainnya dia punya warna yang lebih mudah daripada rumput biovitas dan biogras Kalau dilihat ini warnanya agak keputihan Sedangkan kalau rumput BB Biogen lainnya dia itu warnanya lebih gelap Hijaunya hijau gelap seperti itu Nah kalau cara tanamnya sendiri seperti biasa Kami menggunakan pertama digemburkan dulu tanahnya Setelah digemburkan tentunya dimasukkan pupuk dasar Karena itu pupuk dasarnya bisa disesuaikan dengan sumber daya yang ada di sekitaran Bapak Ibu Itu bisa ada pupuk motoran dari ayam atau juga kambing dan juga bisa dari sapi Itu sesuai dengan kebutuhan Kalau pengalaman kami kalau untuk jangka panjang itu sebenarnya lebih ke kambing dan lebih lama lagi Kalau bertahannya si pupuk itu sapi Tapi kalau untuk jangka pendek jadi untuk mengejar akselerasi pertumbuhan Itu bagusnya di pupuk ayam seperti pupuk ayam petelur maupun pedagi Nah setelah digemburkan baru kemudian diberi pupuk dasar Nah setelah kalau misalkan sudah matang sih bisa secepatnya ditanam Tapi kalau belum matang minimal si pupuknya tadi ya pupuk dasar tadi belum matang Itu minimal 2 minggu lah 2 minggu dibiarkan dulu Terus kemudian nanti bisa ditanam Paling minimalnya didiamkan selama 2 minggu Setelah 2 minggu, 2 minggu penanaman bisa diberikan pupuk urea atau NPK Nah di masa-masa musim penghujan seperti ini sebenarnya merupakan masa-masa yang tepat Untuk bapak dan ibu mengembangkan atau menanam nih Menanam sebanyak-banyaknya hijauan pakan ternak Terserah itu mau koleksinya apa Rumput baby biogen kah, rumput pakcong, rumput odot Ataupun hijauan lainnya seperti indogovera dan beberapa sumber legum lainnya Kenapa? Karena di masa penghujan seperti ini kan artinya kebutuhan air itu sangat tercukupi Dan juga nanti berpengaruhnya terhadap kemungkinan untuk tumbuh Atau ibaratnya harapan hidupnya lah dari si bibit-bibit yang kita tanam Selain itu juga nanti hasilnya pasti karena kebutuhannya terpenuhi secara airnya gitu Nah produktivitasnya juga akan lebih baik Jadi kalau misalkan bapak dan ibu ingin menanam Ini adalah saat-saat yang sangat tepat untuk menanam hion pakan ternak Bahkan kalau misalkan ada lebihnya Nanti silakan bapak ibu bisa jadikan silase atau bangpakan Atau mau dijual lagi juga silakan Untuk penambahan pemasukan kan Lumayan kalau misalkan namanya juga kita bisnis Di pertanian atau di pertanakan Apapun sumber dayanya yang kita bisa tambah untuk income Ya silakan saja Nah kalau beberapa perbandingan dengan kumput BB Biogen yang kami tanam Itu kalau pakcong ini secara umum ya Secara umum dia pertumbuhan di awal itu lebih cepat kalau secara tingginya Tapi kalau anakannya itu lebih banyak di BB Biogen Pun kalau sepengalaman kami produktivitasnya lebih tinggi BB Biogen sedikit Selain itu dia juga tadi ya secara warna ya Warnanya lebih mudah gitu Dan kalau untuk kandungan proteinnya sendiri ini Sebenarnya saya lihat ada beberapa versi ya Jadi memang belum ada penelitian yang lebih dalam mengenai Atau uji proksimat yang saya yakini betul untuk pakcong ini Berapa sih kandungan protein dan selat kesarnya Itu berbeda dengan BB Biogen itu Sudah memang karena ya balik lagi Rumput BB Biogen itu diproduksi di Indonesia Jadi sudah ada ujinya secara proksimatnya untuk protein dan selat kesarnya Nah kalau untuk bapak ibu yang berminat untuk mengembangkan atau menanam hijauan pakan ternak Nah ini untuk menambahkan salah satu koleksinya Yaitu rumput pakcong di kebunnya Silahkan hubungi kontak yang ada di bawah ini Atau misalkan juga berminat untuk jenis rumput dan hijauan lainnya Seperti kami juga menyediakan rumput bivitas, biogras yang merupakan keluaran dari BB Biogen Dan juga ada bibit indigo vera untuk sumber legumnya Jika bapak ibu menghubungi nomor itu juga bisa silahkan konsultasi Atau berdiskusi mengenai bisnis di dunia peternakan khususnya Atau kalau bapak ibu ingin mampir boleh banget nih Kita lokasinya ada di Desa Bojong Jengkol, Kabupaten Bogor Kecamatannya di Ciampea Oke saya Fahri Ramadhan pamit undur ji Sampai bertemu pada kesempatan berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh